Kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Usman bin Afan Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Usman bin Afan Itu keyakinan kita, kalau anda lihat Al-Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Usman bin Afan Jangan salah, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Cairo Belakangan sekali, jadi kitab Al-Quran standar yang ada di mana-mana termasuk yang di depan kita sekarang Itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924 Nah sahabat obisial, video ini seringkali dipakai oleh misionaris dan umat Kristen untuk menjatuhkan Islam Namun perkataan Bapak Munir ini salah atau benar tergantung bagaimana pendapat kalian masing-masing Yuk kita simak dulu bagaimana video selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel Rosalba Official Sebagai media edukasi dan pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi di dunia Islam dan dunia Kristen yang terupdate saat ini Mari kita simak video ini Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana termasuk yang di depan kita sekarang Itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir Dan terbit pertama kali tahun 1924 Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara Nah para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri Ada yang membawa dari Yemen Ada yang membawa dari Turki Dari Jakarta Dari Indonesia Dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan Terutama di Yemen, di Maroko Mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita Itu harus kita tahu Dan kita juga tahu bahwa minimal ada tujuh bacaan Quran yang dibenarkan Jadi ketika Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda bukan salah Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia Itu bacaan asim Nah di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda Nah ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan Ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qurannya dengan versi yang berbeda-beda Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran Setelah melalui berbagai perdebatan karena banyak yang tidak setuju Termasuk juga untuk mencetak Al-Quran Karena khawatir bahannya najis Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak Tetapi walaupun ada banyak penolakan Komite yang dibuat oleh Yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir Berhasil menerbikan pertama kali Tahun 1924 Karena sokongan Rial Saudi Arabia yang luar biasa Maka kemudian dengan sponsor uang Saudi Al-Quran yang diterbikan tahun 1924 Itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia Termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang Jadi Al-Quran standar yang kita miliki Itu produk tahun 1924 Nah sahabat ofisial mungkin ada sebagian dari kalian yang tidak mengerti maksud Bapak Mun'im ini Bahwa banyak perbedaan versi Bacaan Al-Quran atau biasa kita kenal dengan sebutan Dan yang dimaksud beliau adalah Bukan salah Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia Itu bacaan asim Dibentuklah satu komite Untuk menyatukan versi Al-Quran Jadi bukan Al-Qurannya yang salah Hanya saja terjadi perbedaan bacaan Sebab itulah para petinggi Islam membuat sebuah Al-Quran standar Yang tidak menyimpang dari maksud kata-kata Dari semua bacaan versi Al-Quran yang dianggap berbeda-beda Oleh orang-orang Kristen yang tidak memahaminya Coba kita lanjutkan apa lagi yang akan dikatakan oleh beliau Jadi maksud Bapak Mun'im ini bukan untuk mengkritik Al-Quran Yang ingin dia jelaskan hanya tentang sejarah penyusunan Al-Quran Semoga kita semua tidak salah faham ya Nah oke sudah Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam Usmani? Setiap Quran biasanya dipakai arti apa? Rasam Usmani Artinya ini naskah berasal dari Usman Itu kan yang kita yakini Oke baik Tapi apakah benar Apa namanya Al-Quran yang kita Memang ini sensitif ya Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu Iya Apa namanya Atau kita skip Quran ya Karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin Nanti saya dibilang Ini kok mengkritik Al-Quran Saya tidak mengkritik Al-Quran nya ya Ini harus Anda pahami Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya Sejarah teks Pembahaman historis kita tentang Bagaimana Al-Quran ini terbentuk Jadi jangan salah Nanti ada yang ngutip Ini katanya Orang lahir di barat Apa namanya Ngajar di barat Mengkritik Al-Quran Tidak benar Saya tidak mengkritik Al-Quran Yang saya persoalkan adalah Pembahaman historis kita tentang Bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang Itu yang Yang menjadi concern saya Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain Al-Quran pun Sebenarnya formasinya Atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang Itu terjadi secara gradual Kalau Anda baca kitab Ibnu Apa namanya Ibnu Abi Dawud Al-Sijistani Yang berjudul Kitabul Maswahif Bahkan judulnya saja menarik Kitabul Maswahif Artinya Maswahif itu Jama'at dari Mus'haf Artinya Lebih dari satu Mus'haf Ada banyak Mus'haf Nah Al-Sijistani ini bercerita tentang Inisiatif dari Khalifah kelima dari Bani Umayyah Namanya Abdul Malik bin Marwan Jadi Abdul Malik bin Marwan Khalifah kelima dari Bani Umayyah Bersama gubernurnya di Iraq Bernama Hajjad bin Yusuf Mereka berdua Membentuk satu komite Untuk mengedit Al-Quran Coba bayangkan Proses editing Al-Quran Itu masih terjadi Pada Masa Abdul Malik bin Marwan Dan Di antara Anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini Mereka berjumlah enam orang Itu terjadi perdebatan Tentang bagaimana ini dibaca Apa yang perlu dimasukkan Apa yang tidak dimasukkan Ya memang Ini kitab suci kita ya Apa namanya Masa iya Quran di edit gitu Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira Mengedit Al-Quran Itu kan berat sekali ya Saya paham Anda pasti susah menerima ini Paham Apa namanya Tetapi Gini lah Ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang Apa yang perlu dimasukkan Apa yang dihilangkan Apa yang salah Apa yang benar Mereka dulu itu terbiasa berdebat Tentang ini Kita yang hidup di abad 21 itu Lebih bici pikiran kita Kita lebih tertutup Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab Yang tidak mungkin kita otak-ati Jadi ketika saya pernah nulis Dijotan tentang Rekonstruksi Sula Al-Kafirun Itu heboh Mengotak-ati Al-Quran Padahal yang saya lakukan Itu penelitian ilmiah Itu berdasarkan Teks-teks Yang Teks-teks kuno Al-Quran Yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia Dan yang kami yakini Tidak mungkin Para pemuka agama Pada zaman khalifah yang kelima Merubah teks-teks Al-Quran Yang sudah dibakukan Oleh khalifah Uthman bin Affan Hanya saja Pengeditan Al-Quran Untuk membuat bahasanya Lebih sopan dan bakul Serta mudah dipahami oleh halayak Misalnya seperti ini ilustrasinya Kalimat pertama dan kalimat kedua Atau tidak ada kata dari Tetap tidak merubah maknanya Begitu juga Al-Quran Yang dibuat pada 1924 di kota Cairo Menyatukan semua bacaan Versi yang berbeda Tapi tetap tidak merubah makna dari Al-Quran Pada zaman khalifah Uthman bin Affan Semoga umat Kristen yang tidak faham Tentang Kiro'ah Sabah Akhirnya faham Dan jangan sampai Menganggap Al-Quran itu Mempunyai versi yang berbeda-beda Karena Al-Quran itu Berawal dari hafalan ribuan manusia Pada zaman Nabi Yang kemudian Baru tertuang menjadi sebuah kitab Yang disebut Kitab Suci Al-Quran Sampai sekarang ini Wallahu'ala Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa'n ahad Sampai jumpa